Pencarian korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 kembali dilanjutkan setelah Basarnas memutuskan untuk memperpanjang masa pencarian hingga 3 hari ke depan. Untuk mematahui perkembangan terkini mengenai proses pencarian korban, kita bergabung dengan rekan Ardi Suratman di Dermaga JICT Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ardi Suratman. Ya, memasuki hari ke-11, proses pencarian dan evakuasi pesawat Lion Air JT610 terus dilakukan. Hari ini setidaknya ada 231 personel gabungan dari Basarnas dan juga kepolisian untuk melakukan pencarian dan evakuasi. 30 diantaranya merupakan dari tim DVI Mobile Polri untuk melakukan proses identifikasi jika nantinya ada temuan baru. Itu baik dari jenazah penumpang pesawat Lion Air JT610 ataupun juga nantinya ada serpihan pesawat Lion Air JT610. Hingga siang hari ini belum ada temuan baru, baik itu serpihan ataupun juga penumpang dari pesawat Lion Air JT610. Namun biasanya ketika sore hingga malam hari barulah tim seri gabungan ini mengevakuasi temuan tersebut ke Dermaga JICT2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Untuk fokus utama dan juga pola pencarian memasuki hari ke-11 ini masih sama dengan 10 hari kemarin. Untuk fokus utamanya yang pertama adalah melakukan proses pencarian penumpang pesawat Lion Air JT610 dan yang kedua adalah melakukan proses pencarian CVR. Tapi proses pencarian CVR ini tergantung dari permintaan KNKT ataupun juga BPPT nantinya yang akan terjun langsung karena Basarnas hanya menyiapkan sejumlah regu penyelam untuk nantinya membantu proses pencarian CVR. Hingga saat ini pun CVR ini belum ditemukan karena belum adanya suara ping ataupun juga frekuensi yang ditemukan dengan adanya menggunakan alat ROV maupun juga dengan scan sonar. Kemudian untuk metode pencarian di hari ke-11 ini tentunya masih sama juga di JICT ini setidaknya ada 3 helikopter yang tentunya sudah disiapkan dan juga ada sekitar 41 penyelam dari Basarnas Special Group yang nantinya akan memperlancar dari proses pencarian dan evakuasi. Untuk penyelaman ini masih di radius sekitar 250 meter dari kapal Baruna Jaya yang saat ini menggantikan peran dari kapal Victory karena untuk hari ke-11 ini kapal Baruna Jaya merupakan pusat komando dari proses pencarian dan evakuasi pesawat lain RGT 610. Untuk proses penyelaman masih dikedalaman sekitar 35 meter dengan setiap penyelam mampu untuk menyelam sekitar 20 menit karena untuk menghindari terkenanya dekompresi dari setiap masing-masing penyelam. Kemudian itu untuk kendala dari proses pencarian adalah karena adanya lumpur di dasar laut dan juga adanya jarak pandang yang minim yaitu sekitar 2 hingga 5 meter ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan petugas besar gabungan hingga di ke-11 ini. Kemudian untuk perkembangan lainnya di posko JCT2 Tanjung Priuk Jakarta Utara hingga siang hari ini tentunya kami mantau tadi ada sekitar beberapa serpihan dari pesawat lain RGT 610 yang tentunya sudah dibawa oleh KNKT karena nantinya akan dilakukan investigasi lebih lanjut lagi untuk mengetahui kira-kira penyebab apa yang menjadikan jatuhnya pesawat lain RGT 610 karena hingga saat ini KNKT masih fokus untuk melakukan investigasi jatuhnya pesawat lain RGT 610 Suci dan juga Yomi. Baik, Ardi Suratnam melaporkan langsung dari JICT Tanjung Priuk. Terima kasih telah menonton!